Anda masih menyaksikan ruacurai, PDAM Wairilau Bandar Lampung siapkan strategi untuk mencukupi kebutuhan air pada musim kemarau. PLT Direktur PDAM Wairilau, Maida Sari mengatakan pihaknya akan menyediakan air tangki dan pengaturan jadwal jam air mengalir. Hal itu dilakukan agar penerimaan air dari PDAM Wairilau merata. Maida menjelaskan air yang diangkut menggunakan mobil tangki akan diberikan sesuai dengan permintaan warga yang membutuhkan air saat terjadi kekeringan. Pihaknya juga telah menyediakan kontak dan juga petugas yang berkoordinir untuk menyediakan air tangki selama musim kemarau. Pengaturan jadwal jam alir supaya semua untuk pemerataan penerimaan pelayanan pemidian air ini, itulah yang upaya sementara ini yang kita lakukan bagaimana itu bisa berjalan dengan baik. Kalau untuk mobil tangki sendiri itu datang ke warga atau gimana? Ya sesuai permintaan, kalau permintaan warga masyarakat minta, kan kita ada kontak, kita ada kontaknya dan kita ada petugas yang berkoordinir untuk penyediaan air tangki ya. Jadi antara warga walaupun misalnya gak langsung ke mereka kita arahkan ke petugas tersebut. Saat ini belum ada kendala yang ditemukan selama musim kemarau tahun ini. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.